aku yang nantinya menjadi sosok kepada dirimu mau apa enggak kan? nah, buruh kita udah beda kami itu manusia, kamu jinn tidak masalah karena kau ini sangatlah gagah sekali saya ingin kamu mau memuaskan hasrat saya memuaskan nafsu saya dan saya janji jika kau sudah memuaskan saya saya akan mengajari kalian semua sihir-sihir yang belum kalian ketahui sihir-sihir tingkat tinggi yang sangat sakti berarti kamu ini tuang sihir benar sekali saya memiliki padepukan dan di padepukan saya muridnya wanita semua dan cantik-cantik jika nantinya kau berkenan kau bisa memuaskan banyak sekali wanita itu tapi yang pertama puaskanlah saya terlebih dahulu mas, mas eh sebentar aku bewas aku bela itu mau gak? itu yang mau tuh masalah lumayan dapat satu kampung tapi dilihat bambang semua gun dari tubuhmu itu bukanlah kriteria yang saya ingin tahu yang tentu kan berdiri enggak, tadi kamu mengatakan kamu menguasai sihir tingkat tinggi sihirnya itu yang kita uruskan yang apa? iya ini santet bukan sihir iya tanyaan saja namanya apa sih? namanya Brodonaun iya kamu mengatakan kamu mempelajari atau menguasai sihir tingkat tinggi apakah kamu pernah mendengar yang namanya santet Brodonaun mohon maaf keahlian saya adalah dalam sihir sihir-sihir tingkat tinggi yang bisa menyihir manusia ataupun benda apapun menjadi sesuai keinginan kita nah kamu tau-tau jadi tuang sihir tinggal kamu nyihir jadi pohon misalnya yuk enggak akan tetapi jika nanti saya berhubungan nantinya tidak memiliki keturunan sesuai yang kita inginkan sihir itu tidak mempengaruhi keturunan nantinya tapi jika saya bersama Tuhan nantinya saya akan memiliki keturunan yang sangat gagah dan nantinya dia akan menjadi penguasa mohon maaf ini mbak nantinya mbak atau ratu atau apa ini kang ayang agak mohon maaf ya sayang tunggu 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 mundur mundur kamu mundur dulu ini banyak orang boleh di kata-kata mas jangan perang sumpah mas mundur mundur berarti sebenarnya oke kamu tipe kamu seperti ini berarti benar sekali tapi mohon maaf kami sudah berbeda alam denganmu tidak masalah lah ya gak bisa yang jadi masalah dia nah yang terpentingan yang kedua saya juga punya istri sudah punya anak istri kamu dan di alam kamu sedangkan saya sudah berbeda tidak mungkin istri mau mengetahuinya dan juga yang terpentingkan kita sama-sama memuaskan nafsu kita memuaskan gairah kita dan akan memiliki keturunan yang hebat yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin ya ya yang terima kasih tawarannya tapi mohon maaf saya tolak tawaranmu ya tapi mohon maaf ini soalnya tidak masuk di akal lah saya disini tidak ingin penolakan wah maksudnya apa yang tidak inginan saya kau harus menurutnya mohon maaf Tuhan katulus beda tapi ini sudah bertolak belakang dengan keimanan kami kepercayaan kami mengenai keimanan dan kepercayaan itu bisa diurus belakangan soalnya sehebat apapun kalian beriman jika di ujung kematian kalian kalian mendustakan Tuhan kalian itu percuma saja lebih baik sejak kecil sampai gemaja kalian tidak mengenal Tuhan kalian akan tetapi di ujung kematiannya kalian mengingat Tuhan kalian itu akan lebih baik ya Pak kamu tahu matinya kapan yang namanya mati kan tidak ada rumusnya pengajaran apa ini seperti ini mohon maaf ini kami mengatakan secara halus ya saya harap kamu meresponnya dengan secara halus juga kami bangsa manusia sangat dilarang untuk menikahi ataupun mempunyai hubungan dengan Din Din apalagi dalam konteks menikah ataupun bersuami istri kami tidak menikah tidak apa-apa karena penting memuaskan nafsu dan hasrat itu namanya Zina orang manusia sama manusia akhirnya tidak boleh sudah dia tinggal bayu mohon maaf ya ratu luspita saya tidak mau mendengar kata-kata penolakan terimalah tawaran saya dan saya akan mengajari banyak sekali ilmu sihir untuk kalian karena saya tahu dan saya melihat kalian akan membutuhkan kekuatan sihir dari saya ya mohon maaf ini saya kan sudah mohon maaf ya jangan ganggu ya tetapi sayangnya juga kami tidak membutuhkan ilmu-ilmu yang seperti itu baiklah jika kalian benar-benar menolak ajakan saya saya akan bersumpah dalam waktu dekat ini kalian akan membutuhkan saya dan kekuatan saya ingat-ingat sumpah saya ini ya semoga saya tersumpahmu tidak menjadi kenyataan itu pasti akan menjadi kenyataan kita tunggu saja nantinya kekuatan yang saya miliki akan kau butuhkan nah gimana itu saya dosanya menjadi budak cinta budak nafsu kalau misalnya beneran imbalannya dikasih ilmu sihir buat apa iya kan teman-teman ini banyak banyak ini saya terus sekarang berserang ulap bulu bulu kek hidul semuanya hidul banget siapa hidul hidul hiduran gede banget iya kenang sigir kayaknya ini hidul hidul lihat pol sumpah sudah teman-teman ya kita mau mikir dari lokasi ini dulu ini banyak ulapnya banget santranya saya santraku di kenang walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ganang nanti ganang 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 salam walaikum salam geluputan geluputan apa yang terjadi gimana aduh aku suruh kebayang mani aku kerunggu sudah menara nganaklah sayembara sayembara ini kau ngerti apa jaluk endase kau jadi jadi masalah peserta sayembara anak atusan makhluk bahkan mungkin harap ribuan aku khawatir teman marinko soalnya apa peserta kue sebagian anak masih lagi mangkat boleh tikko sikir rongatus ibaratnya rongatus pekartabain boleh tikko saking gampang karena apa sing anda lundul turut alas kiri nak mangkir kotok yang kalian maning bahkan saya sudah bertemu salah satu peserta ini yang inan ilahi berarti kau mister ancang kue ya saya sih membohongi yang tadi dengan ya agar saya membawa berita palsu bahwasannya manusia yang bernama kanan ada di sebelah barat jadi peserta saya rencananya suruh ke barat temuan kue seorang mungkin nang kaya ini saya sudah peserta soalnya apa saya membahas karena saya membahas saya sudah sekedar saya ngomong saya gambar bentukannya rupanya kue bagi ini makhluk yang kau temui peserta saya membahas berarti itu mengat disitan kue soalnya gambarnya memang kering di tok nane aku jangan khawatir naman aduh kue pri putu naku nasib bahasa nondas tuk aku maras banget mulai aku langsung maring nene seder aku kasih bingung dia ngadun kepri wana posisi kayak dia lakaman ning nah kue kue balah ngarah gambarnya kue 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 maluk maluk kue maluk sayang barat kue kue balik bayan lebih aman kue rumah kue atas tidak bisa mengawal pergerakan apa-apa ya yang aduh ini bisa sebenarnya di akal akalik bisa caranya seperti apa yang caranya caranya cara sisi sisi di lombok nikah anak anak contoh yang kayak dia kan sini lagi digolet nang si sudak minara sudak minara kan kondase kodok intinya sudak minara ngarep ngarep koke mati karena sini darap kondase kodok sebenarnya bisa nak 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 Terima kasih.